Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah simulasi pressure vessel sederhana menggunakan MSC Apex. Jadi, MSC Apex ini adalah salah satu produk dari MSC software yang memiliki keunggulan yaitu user interface-nya yang cukup user friendly. Jadi, kita dengan sangat mudah mengotak-atik misalkan geometrinya, mesing-nya cukup rebus. Dan solver di belakangnya adalah MSC Nastran yang kita tahu sangat baik karena dia adalah software finite element pertama di dunia. Jadi, memang solver-nya itu cukup rebus. Dan salah satu keunggulannya adalah dengan banyaknya tutorial-tutorial di sini kita bisa cek troubleshooting-nya, troubleshooting-nya sehari-hari misalkan untuk mid-surface dan mesing dan sebagainya bisa kita cek di sini. Oke, langsung saja kita import pressure vessel sederhana kita yang sudah disiapkan. Kebetulan saya sudah buat dalam format IGS. Ini tentunya cukup banyak pilihannya ya. Ada step, parasolid, kemudian STL gitu. Oke, kemudian pressure vessel ini kita akan import atau open. Kira-kira seperti ini. Dia masih 3 dimensi, jadi kalau kita potong dalamnya itu ada ketebalan tertentu. Dia 10 mili. Cuman, kita tahu pada proses mesing untuk 3 dimensi yang tipis-tipis seperti ini kadangkala menjadi sangat rumit. Jadi, mungkin untuk kasusnya nggak terlalu rumit ya bisa kita mesh. Cuman, kalau nanti pressure vessel-nya sudah ada manhole-nya, ada flange, terus kemudian ada stiffener yang tipis-tipis seperti itu, itu akan memakan waktu yang cukup banyak bahkan membuat mesing-nya itu rentang error. Karena aspek rasionya antara ukuran mesh terhadap ketebalannya itu cukup tinggi. Itu biasanya membuat mudah sekali error. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah menggunakan permodelan mid-surface. Jadi, kita ubah dulu menjadi 2 dimensi. Yang mana 2 dimensi itu nanti ketebalannya kita atur ya. Nah, cara membuat mid-surface-nya itu adalah dengan di sini nih. Di geometry tool, di sini ada mid-surface. Kemudian saya akan gunakan fitur yang otomatis, yaitu di sini mid-surface from single thickness. Sebelum ke sana kita cek dulu ya, di assembly ini ada berbagai part. Ada part 1 itu shell tengahnya, kemudian komponen 4 dan komponen 3 itu dia cap-nya, tutupnya ya. Terus kemudian ada komponen 1, mirror, dan komponen 1 itu dia leg-nya atau kakinya. Kalau kita buka lagi tree-nya, dia terdiri dari body. Eh, sorry. Tadi kita klik ya. Saya undo dulu ya. Nah, dari body. Jadi, dia cuma terdiri dari satu body, satu body gitu ya. Nah, ketika kita mengklik mid-surface tadi, terus kita klik misalkan di shell-nya ini, dia akan muncul surface 1 ini. Nah, dia akan muncul surface 1, yang thickness-nya itu sudah ditentukan di sini. Konstant thickness ini. Jadi, thickness-nya 10, misalkan nanti bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita. Lanjut dulu, kita juga lakukan hal yang sama untuk part-part yang lainnya ya. Jadi, kita punya 5 part, yang masing-masing kita akan lihat mid-surface-nya. Nah, ini kita punya constant thickness 1 dan constant thickness 2. Kita di sini punya body dan juga surface. Kita close dulu. Cuman, surface-nya kan mid-surface, berarti dia ada di tengah-tengah body-nya. Makanya kita akan hide dulu body-nya. Dengan cara di sini geometri, terus kemudian kita hilangkan di sini solid-nya. Nah, ini kita sudah lihat mid-surface-nya, bagian tengah dari body yang kita buat tadi. Untuk thickness-nya, kebetulan karena tadi cuma 2 kali, jadi di sini muncul 2 kali. Cuman, kita akan nanti definisikan thickness-nya part by part. Jadi, kita coba buat dulu, ini akan kita pisahkan gitu ya. Cuman, karena untuk memisahkannya itu, kita dah lihat dulu pertama. Dan, kita buat meshing dulu urutannya, karena nanti akan di auto-generate thickness-nya itu dari si mesh-nya itu. Jadi, kita buat mesh di sini. Dan, karena part-nya itu 2 dimensi, kita gunakan surface mesh. Nah, ini jangan terlalu kecil. Kita coba dulu yang besar ya. Dan, kita coba seperti apa. Nah, ini sepertinya terlalu besar, kita kecilkan perlahan. Jadi, jangan terlalu langsung kecil, karena kita nggak tahu karakteristik dari geometri-nya seperti apa. Oke, sepertinya lumayan. Terus sedikit lagi, misalkan 40 lah ya. Oke, nah kita balik lagi ke definisi thickness tadi. Jadi, di sini kita lihat ada surface, ada body, ada mesh. Body-nya kita hide. Nah, untuk membuat thickness-nya, kita bisa gunakan di attribution. Kemudian, di sini ada auto-thickness. Cara membuatnya adalah, kita lihat dulu ya. Misalkan dari body 1 ini, kita klik dulu pertama surface-nya. Kemudian, kita middle-click. Kemudian, kita klik body-nya. Jadi, body-nya itu nanti yang akan menentukan thickness-nya. Body, kemudian kita middle-click lagi. Nah, di sini akan muncul section. Auto-thick. Kebetulan, karena body saya itu thickness-nya 10 mili, makanya dia auto-generate-nya 10 mili. Nanti beda cerita ketika kita membuat thickness yang berbeda-beda di setiap part. Nah, nanti otomatis ketika auto-generate ini, thickness-nya akan menyesuaikan dengan thickness-nya dia sendiri. Nah, cuman itu juga cuman untuk inisiasi aja ya. Jadi, di sini kita masih tetap bisa ubah nilainya. Misalkan di shell ini, kita pengen sedikit tebal. 10 mili lah gitu, katakanlah ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk part yang lain. Misalkan yang komponen ini sama, klik kanan, eh sorry, klik kiri, middle-click, klik body, middle-click. Kita punya lagi auto-tip 2 dan kita bisa lanjutkan ke part-part yang lainnya. Oke, kemudian juga untuk kakinya, oh, karena dia ada banyak, kita bisa hold semuanya. Kemudian untuk body-nya, casul juga. Nah, dan kita lakukan untuk yang terakhir juga sama ya. Oke, sepertinya sudah beres semua. Untuk thickness-nya, kita bisa definisikan ya. Misalkan untuk kaki ini, kita pengen sedikit lebih tebal. Misalkan 12 gitu ya. Jadi, ini keunggulan dari misal face ya. Jadi, kita nggak perlu mengimport, eksport geometri berkali-kali. Cukup hanya dengan, eh... Cukup hanya dengan mengubah nilai-nilai dari auto-tickness-nya ini. Oh, sorry. Oh, yang ketiga tadi, 12. Oke. Oke, sepertinya ada yang kurang. Oh, ya, sorry. Jadi, harusnya ini 10 juga ya. Dan auto-tickness yang kelima inilah yang 12. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mendefinisikan materialnya. Ini juga bisa per part juga ya. Karena memang part kita banyak. Di sini belum ada. Kita bisa create material atau kita bisa mengambil material dari yang library kita. Misalkan dari sini ya. Katakanlah, yang ada di library ini sebenarnya belum cukup lengkap. Karena cuma cukup sampel aja ya. Kita ambil yang stainless misalkan. Apply. Balik lagi ke material kita tadi. Akan muncul stainless steel. Properties-nya bisa kita edit. Kita assign material. Kita apply ke semuanya saja. Kita tentunya bisa apply part by part ya. Cuma kebetulan materialnya sama. Jadi, kita aplikasikan semuanya saja. Oke. Nah, kemudian satu hal juga yang penting. Karena part kita itu tadi kan terdiri dari part-part yang berbeda ya. Untuk shell-nya sendiri, kakinya sendiri gitu. Makanya kita bisa lihat di sini dia terpisah. Terpisah. Dan ini juga mesh-nya terpisah. Karena memang beda part. Maka kita harus hubungkan dulu atau kita berikan kontak di antara part-part tersebut. Yaitu dengan cara di sini ada interaction dan ada independent tie. Jadi, di tali gitu ya. Istilahnya. Kita bisa block semuanya. Nanti dia akan auto-generate. Nah, ini jadi akan muncul kontak-kontak seperti ini. Yang warna pink ini dia adalah kontak antara satu part dengan part lainnya. Oke. Oke. Sepertinya sudah oke semua. Kita bisa balik lagi ke sini. Kita bisa klik kanan di assembly dan waste analysis in scene gitu ya. Dan dari sini kita bisa lihat mana yang kurang. Nah, ini kita bisa tahu ya. Jadi di apex ini kita bisa cek sebelum kita lakukan running. Adakah yang masih perlu diubah. Nah, ini ternyata cukup penting ya. Kita kelupaan yaitu constraint-nya. Kita belum memberikan beban dan juga support-nya. Nah, untuk pressure vessel ini misalkan kita pengen di sini fix ditahan dan di sini bisa sliding. Untuk mengakomodasi misalkan pemuaian gitu ya. Itu kan kadangkala di bautnya itu dibuat longgar. Jadi dia bisa geser kanan-kiri ya. Di lubang bautnya ya. Di sini kita bisa gunakan yang sebelah kiri. Kita gunakan enforce motion. Dan kita bisa hold semuanya. X, Y, Z, X, Y, Z. Jadi dia nggak bisa muter dan nggak bisa geser. Gitu ya, fix. Lokasinya kita bisa gunakan yang ini. Oke, bebas karena dia cuma fix aja ya. Dan kita juga lakukan hal yang sama untuk yang satunya. Tapi dia tidak bisa bergeser ke sumbu Y aja gitu ya. Jadi dia masih bisa kanan-kiri. Masih bisa kanan-kiri ya. Mungkin kita hold juga ya. Y dan Z-nya. Cuman X-nya masih bisa maju-mujur gitu. Lokasinya juga bebas. Karena dia diaplikasikan ke seluruh permukaan. Dan kemudian yang terakhir adalah input pressure-nya. Jadi di sini ada pressure load. Kita gunakan nilai 1 MPA ini aja ya. Misalkan default-nya ya. Kita bisa aplikasikan juga ke seluruh permukaan. Cuman di sini kan dia seleksinya masih finite element. Jadi kita bisa aplikasikan per titik juga. Atau bisa kita aplikasikan ke permukaan. Dengan memilih face. Cuman nanti dia akan menghadap ke dalam ya. Karena dia pressure itu normal terhadap permukaan. Makanya nilai pressure-nya ini harus kita ubah dulu. Jadi minus supaya dia keluar dari permukaan. Ini nanti bisa di-edit belakang sebenarnya sih. Oke. Kita aplikasikan juga ke face-face yang lainnya ya. Oke. Oke. Seharusnya sudah komplit. Kita cek lagi di analisis scene kita tadi ya. Oke. Sepertinya sudah oke semua. Sudah nggak ada alert-nya. Kita bisa di sini run-nya akan muncul. Warnanya akan muncul ya. Tadi kan dia redup gitu. Oke. Kita klik run. Dengan environment type-nya static. Seharusnya tidak terlalu lama. Karena memang hanya mid-surface saja ya. Kalau untuk 3D dia sedikit lama. Karena memang ya tadi mesh-nya butuh kecil. Dan aspek rasio yang tinggi gitu ya. Oke. Tidak ada masalah. Kita langsung ke post-process. Oke. Nah ini case kita seperti ini. Kemudian kita bisa cek di. Kita hilangkan dulu pressure-nya ya. Kan agak mengganggu ini. Bisa kita hide. Dan ini exaggeration tentu saja. Nah ini lebay aja ya. Jadi exaggeration. Kita bisa ubah deformasinya menjadi. True scale. Jadi 1 banding 1. Tidak terlalu terlihat ya. Ini bisa kita besarkan juga. Misalkan jadi 100 kalinya gitu ya. Nah. Oke. Kemudian kita pengen lihat. Nilai dari. Stress-nya. Atau distribusinya. Atau. Fringe-nya ya. Disini istilahnya ya. Fringe disini. Kisah kita klik. Disini adalah stress. Nah disini kita bisa cek. Max principle. Trace ke. X, Y, Z komponennya gitu ya. Bisa kita cek. Komponen seperti apa. Kalau tampilannya terlalu polos. Lebih suka yang bergaris gitu ya. Bisa kita ubah di. Finite element renderingnya ini. Dengan yang. Shaded with edges ini. Nah. Kemudian kita bisa play lagi. Kira-kira seperti apa pembebanannya. Kemudian misalkan kita pengen juga. Menganalisis. Nilai tegangan tertingginya. Berapa. Dan dimana saja. Kita bisa gunakan. Hotspot istilahnya. Jadi hotspot itu. Dia mengindikasikan. Dua buah titik. Dengan tegangan tertinggi. Nah. Kira-kira seperti ini. Sebenarnya tidak hanya dua. Kita bisa lebihkan. Misalkan kita pengen lihat. Empat titik gitu. Ini bisa. Ini terbatas sampai 10. Oke. Ini bisa kita geser-geser. Sehingga cukup. Mudah gitu. Melakukan. Titik-titik dimana saja. Yang tertinggi. Tegangannya. Dan harus kita ubah. Nilai-nilai. Misalkan thicknessnya. Atau mungkin. Kita berikan. Support yang lebih gitu. Kemudian. Kita bisa juga cek. Displacementnya. Nah. Jadi dia bergeser. Karena dia. Memang tadi. Bisa di. Allow untuk geser gitu ya. Dan lain-lain. Bisa di explore sendiri. Satu per satu. Oke. Mungkin itu dulu. Video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sudah menonton. Dan kita tunggu lagi. Video selanjutnya. Sampai jumpa.